Assalamualaikum Buya Terima kasih atas jawabannya Alhamdulillah lagi-lagi Allah mengirim kebahagiaan kepada anda Tanpa harus anda cari Selama ini masa kecil anda Anda tidak dididik oleh ayah anda Tidak dirawat oleh ayah anda Ternyata di saat anda sudah bisa mandiri Bisa berdiri sendiri Bisa mencukupi Tak tahunya Allah kirim keberkahan Kirim ayah anda Anda Ayah anda-anda yang tidak pernah merawat anda Hidup ingin hidup bersama anda Ini keberkahan anda harus wahami itu Hilangkan dendam Jangan ada marah dengan ayah anda Itu keberkahan Berbakti pada orang tua ini ada dua model Yang pertama Ada seorang anak Orang berbakti Kalau anak durhaka itu Na'udzubillah sudah Orang yang berbakti pada orang tua dengan model Orang tuanya baik Kepada dia Karena baiknya orang tua Maka sangat anak pun mudah untuk berbakti Ini ada Orang tuanya baik Sehingga anak mudah berbakti Yang kedua orang tuanya jahat Suka mukol Suka ini Dolem Tapi tetap saja berbakti Ini manusia pilihan Lebih berat lagi yang kedua ini Sudah orang tuanya tidak baik Tapi dia masih bisa berbakti Masih bisa hormat Masih bisa menghargai Wah ini istimewa banget Kalau orang tuanya baik Memang biasa Orang tuanya banyak Selalu baik Orang tuanya jahat Anda ini sebetulnya akan naik pangkat Dengan seperti ini Wah yang bertanya Nasib buruk dan buruk Dan buruk Dan buruk Dan buruk Siapa itu? Sudah tahu orang tuanya baik Tak tahunya dia Enggak benar sama orang tuanya Sengsara di dunia Dan di akhirat Sebelum di akhirat Sengsara di dunia Yang tidak peduli dengan bapak ibunya Yang tidak peduli dengan orang tuanya Waduh nasib buruk Enggak bisa ditolong Jangan nikahkan anakmu dengan dia Jangan memenikah dengan orang Kayak begitu Karena dia durhaka kepada orang tuanya Enggak ada berkahnya orang durhaka Kepada orang tua Maka anda bertanya InsyaAllah anda juga orang berkah InsyaAllah setelah ini Cari orang tua anda Sambut Dan muliakan Urusan anda Bukan urusan dengan orang tua Urusan anda dengan Allah Allah akan mandang anda Dengan kasih sayangnya Maka Karena anda bisa muliakan orang tua anda Yang sangat memerlukan kepada anda Allah lihat Setelah hari ini Anda akan menemukan segala kebaikan Kebahagiaan Kemudahan Dan segala Keselamat Kebaikan Allah akan memberikan kepada anda InsyaAllah ya Tolong Siapapun yang diuji oleh Allah Dengan orang tua yang kurang baik Jangan menjadikan itu Sebab anda bermusuhan dengan orang tua Agak tapi Yakini bahasanya Ya Allah Orang tuaku kok begitu Ini semoga Karena Allah ingin memberikan pahala Kepadaku yang lebih banyak Aku tidak boleh marah Aku tidak boleh mengangkat suara Aku tidak boleh membentak Aku tidak boleh menyakiti Aku Oh begitu Ini istimewa Orang tua Jangan macam-macam Dua orang tua Setelah beribadah kepada Allah Adalah orang tua Sehebat apapun dirimu Akan hancur Kalau kurang hajar Sama orang tua Hancur Lihat Karena dikatakan oleh Bakindan Nabi Disabdakan Bakindan Nabi Kalau ada orang durhaka Kepada orang tua Akan dihukum Dua Allah Di dunia Sebelum di akhirat Makanya kita tidak terlalu Sampai para sahabat Nabi itu Menghindar Makanya kita harus menghindar Menghindar dari orang Yang durhaka kepada orang tua Jangan deket-deket Karena adalah Membawa petaka itu manusia Membawa bencana manusia Semacam itu Semoga yang bertanya Setelah ini Adalah menjadi istimewa Terima kasih atas pertanyaannya Allah alhamdulillah Sampai jumpa